selamat pagi teman-teman semua selamat datang di mata kuliah sistem informasi manajemen baik kita sebelum masuk ke perkuliahan coba kita perkenalkan dulu saya sebagai dosen nama saya Edy Suprihadi saya spesialis di ilmu komputer nah kebetulan sistem informasi manajemen ini adalah bicara tentang teknologi informasi dan sistem informasi nah perkuliahan ini kita akan ada sampai 16 pertemuan dimana pertemuan ke 8 dan pertemuan ke 16 adalah ujian jadi pertemuan ke 8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke 16 adalah ujian akhir semester jadi perkuliahan pemberian materi dan sebagainya berlangsung 7 minggu di awal dan 7 minggu setelah uts nah mata kuliah ini akan diselenggarakan secara online penuh karena yang pertama saya sedang berada di luar negeri karena saya sedang studi nah dengan area teknologi informasi dan sistem informasi perkuliahan dimana saja era saat ini tidak ada masalah kita bisa lakukan dengan online sistem nah jadi nanti pertemuan kita akan berlangsung secara online full jadi yang pertama yang harus di perhatikan untuk adik-adik semua bahwa yang pertama memang saat ini sudah waktunya kita dekat dengan IT secara optimal dengan teknologi jadi perkuliahan ini adik-adik harus pulih menggunakan internet jadi satu yang pertama harus punya perangkat teknologi informasi seperti laptop atau smartphone dan juga koneksi ke internet yang kedua karena kita phone online semua materi akan ada di e-learning universitas jadi adik-adik bisa masuk lewat web online-nya nanti tinggal masuk ke atau pilih ke matakuliah yang sedang diampu kebetulan matakuliah ini adalah matakuliah sistem informasi manajemen jadi adik-adik tinggal pilih matakuliah sistem informasi manajemen dengan dosen saya secara komunikasi kita menggunakan whatsapp jadi karena dengan whatsapp tentunya responnya lebih cepat karena adik-adik semua ready menggunakan whatsapp nah yang pertama yang pertama adik-adik harus bikin grup kebetulan minggu lalu sudah yang belum silahkan hubungi ketua kelas nanti saya akan memberi instruksi lewat situ komunikasi biar cepat dan adik-adik respon di situ termasuk absen absen saya akan sebelum perkulian dimulai saya akan absen lewat situ jadi harus standby di whatsappnya masing-masing jadi nanti tidak ada alasan karena tidak punya whatsapp jadi harus ada whatsapp di situ supaya saya tahu bisa absen dan absen itu saya input ke online nanti ada yang bisa lihat di situ nah yang pertama kita harus perhatikan juga bahwa syarat lulus di mata kuliah ini adalah paling tindak harus absen sebanyak 11 kali jadi siap-siap di situ pokoknya jam kuliah saya harus standby yang bisa hadir di kampus ya bisa hadir di mana saja asal standby nanti standby di internet juga jadi saya dikasih instruksi baca di materi ini nah dia harus baca di situ dan kemudian segera respon yang tidak respon saya anggap tidak aktif atau tidak hadir nanti tugas-tugas juga disampaikan lewat e-learning adik-adik bisa buka di situ dan mengumpulkan tugas di situ juga sehingga saya bisa langsung koreksi saya langsung sampaikan hasilnya oke jadi untuk mulai Senin besok kita mulai mencoba sistem perkulaian online waktunya tepat sesuai dengan jadwal siapkan handphone smartphone dan internet dan juga perangkat IT yang lainnya oke kalau begitu sampai ketemu di session berikutnya selamat menikmati selamat menikmati